Ya, saya surpres melihat training ground-nya TSC. Udah mulai bisa TSC. Nah, yang sini langsung dibangun maksudnya, Pak. Iya, Pak. Kalau kita lihat ya, itu memang sudah dimulai dan sampai hari ini sudah selesai berapa persen, Pak? Berapa persen? 20 persen, Pak. 20 persen? Mei jadi. Sudah selesai dan kita harapkan Mei jadi, Juni sudah bisa dibakai atau TSC. Untuk U20, masuk ke sini. Kocentra juga sudah sampaikan siap untuk masuk TSC di Nusantara. Rumput juga sudah disemai semuanya. Kocentra lainnya, Pak, seperti asrama? Iya, itu sudah semua. Semua sudah dimulai. Iya, saya surpres melihat training ground-nya TSC yang sudah dimulai dikerjakan. Dan ini tentu akan menjadi supporting untuk persiapan tim nasional, baik itu dari senior sampai sepah bolganita nantinya. Dan saya pikir ini langkah yang luar biasa. Dan saya terima kasih kepada BINDIVA, pemerintah, dan TSC. Ini akan menjadi motivasi untuk kita melakukan persiapan lebih fokus lagi. TSC yang tinggal di sini, Pak. Oh iya dong. Sesia. Iya dong. Sesia kan. Lebih bagus kita di sini, lebih fokus. Oke. Oke. Oke, Pak. Sudah ter-schedule, Pak. Kalau TSC di sini, berapa lama mungkin TSC-nya akan menetap di sini? Ini bicara roadmap, bicara prodesasi. Tentu menyesuaikan. Ya, berapa lama kita harus TSC, berapa lama kita kembalikan pemain ke klub. Nanti kita sesuai situasi yang kita hadapi. Kalau saya sih biasa aja, karena saya juga orang Indonesia. BKCLW orang Eropa ke sini mungkin ya jadi masalah, kan? Kalau kita di sini aman ya? Aman, Pak. Oke. Dari Aceh juga aman katanya. Ya, enggak ada masalah. Ya, mudah-mudahan semua berjalan lancar.